Pemerintah Provinsi Jambi Jumat 29 Juli 2022 sore gelar zikir dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Palah, Kota Jambi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani Pimpinan Porkopimda dan Pegawai Pemprov Jambi menggelar zikir dan doa bersama di hari terakhir tahun 1443 Hijriah pada Jumat 29 Juli 2022 Dalam kesempatannya Gubernur Al-Haris mengajak semua masyarakat khususnya kaum muslimin untuk berhijrah menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya Al-Haris mengemukakan Tahun Baru Islam harus menjadi sarana untuk memperkoko persaudaraan atau uhwa islamia dengan mempererat persaudaraan sesama serta meningkatkan kebersamaan dan juga istiqomah Al-Haris menuturkan pada Tahun Baru 1444 Hijriah ini harus lebih meningkatkan momentum setiap individu untuk bangkit meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT meningkatkan tali selatu rahmi dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya Janganlah kita ulangi di tahun 1444 Hijriah ini Mudah-mudahan kita bisa menjadi saran yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 1443 Hijriah dan tahun 1444 Hijriah ini InsyaAllah momentum kita untuk bangkit meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT beriman kepada Allah SWT selatu rahim semakin dijaga yang selama ini mungkin kurang selatu rahim Anda berusaha dengan teman, dengan sahabat saudara dengan atasan, dengan bapak-bapak Selamat datang di tahun baru ini kita kembali memperbaikan hati kita